Calon wakil presiden nomor uroh tiga Mahfud MD menghadiri secara virtual diskusi publik generasi muda memilih mewujudkan pemilu 2024 tanpa golput bersama para mahasiswa semalang raya. Dalam diskusi ini Mahfud MD menegaskan pentingnya partisipasi para generasi muda untuk memilih dalam Pilpres 2024 guna mewarnai kepemimpinan negara. Diskusi publik dengan tema generasi muda memilih mewujudkan pemilu 2024 tanpa golput bersama mahasiswa semalang raya. digelar di Universitas Brawijaya, Kami siang. Capres nomor uroh tiga Mahfud MD hadir menjadi pembicara utama secara virtual. Mahfud MD menegaskan pemimpin akan tetap lahir atau dilahirkan melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali meskipun hanya sedikit pemilihnya. Sementara pihak yang tidak memilih tetap terikat kepada keputusan mereka yang memilih dalam pemilu. Hal serupa juga disampaikan Mahfud dalam solawat dan juga isti gosah kebangsaan di Hall World Trade Center Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis malam. Mahfud meminta warga negara Indonesia di Malaysia selain mensyukuri nikmat kemerdekaan, juga berkewajiban turut menjaga NKRI, salah satunya dengan cara memberikan suara pada pemilu mendata. Saudara diberi hak oleh konstitusi untuk menentukan, untuk memilih pemimpin sendiri.